Saya sering ketemunya hari terbul Ya, Jumat ini bebas operasi Oh gitu, oke Baik, kabar sehat apa kabar juga nih Yang di rumah atau dimana saja Gimana kabarnya hari ini Semoga semua juga dalam keadaan sehat Tidak ada kurang sesuatu apapun Jadi bisa dengerin obrolan kita dengan baik Bisa ngambil ilmunya nanti dengan baik Juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Gitu ya dok ya Amin insya Allah Amin insya Allah Oke, jangan lupa yang mau dengerin Atau nonton kita Langsung aja buka youtube Promkes underscore Ngawi Kita juga like instagram di Promkes underscore Ngawi Dan live streaming di radio suara misalnya Sudah ada aplikasinya Tidak di jemput saya Oke, terus yang pengen nanya juga boleh nih Nanya di social media kita Promkes underscore Ngawi Terus di 08781021 5450 Itu nomor whatsappnya Sudah siap ini Beberapa pertanyaan juga sudah ada dok Soalnya kan kita dari kemarin sudah promo nih Yang punya keluhan Yang punya keluhan bisa langsung nanya disini Itu Saya sudah siapin pertanyaan dari pendengar kita Jangan sulit ya pertanyaannya Dokter ini biasanya mereka itu bukan sulit sih dok Cuma seperti kayak konsul gitu loh Jadi mau hubung ketemu sama dokter Gratis konsulnya gitu mereka Banyaknya itu kadang-kadang ada di luar nalang Semoga saya bisa jawab dan bermakal Oke, tapi sebelumnya yang saya ajak di studio podcast kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi hari ini itu siapa sih? Konsul saja kita kenalan dulu Dokter Agus Sari Budaya SPOT Ortopedi dan Traumatologi Ortopedi dan Traumatologi Ortopedi itu tulang ya dok ya? Tulang dan strukturnya Tulang dan strukturnya Tidak hanya tulang Tapi juga tulang, sendi dan otot Hmm, pokoknya yang menyangga tubuh gitu ya dok ya? Kalau dokter Agus ini Setiap hari prakteknya di rumah sakit umum Rumah sakit umum dokter Suratong Setiap hari dok? Setiap hari Bisa ditemui? Insya Allah Dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, kita biasanya keliling dulu Melihat pas ya Terus kita ke poliklinik jam 10 Jam 10 Pokoknya ada standby di poliklinik jam 10 Oke Poliortopedi Kalau di dokter Suratong Nah, ini kita bahas sebenarnya ada apa aja di poliortopedinya Tapi sebelumnya hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang penting Khususnya bagi perempuan Kenapa? Karena biasanya penyakit ini suka menyerang perempuan Dan itu kadang deg-deg loh dok Kenapa sih perempuan terus yang banyak diserang? Kemarin saya ngobrol masalah hipertensi Kebanyakan juga perempuan Stroke juga perempuan Ini kenapa yang saat ini juga perempuan? Jantung juga Jantung juga perempuan dok? Jantung juga perempuan dok? Astagfirullah, buat kan hamba gitu ya Oke, hari ini kita bicara tentang keropos tulang dan pengapuran Pengapuran sendi Pengapuran sendi Jadi ternyata keropos dan pengapuran itu bedanya dok ya? Beda Saya pikir keropos, osteoporosis, dan pengapuran itu sama Tapi ternyata beda Mungkin bisa dijelaskan dok? Satu persatu Apa bedanya? Iya, jadi yang dimaksud keropos tulang Yang secara umum ya Atau dalam bahasa medisnya osteoporosis Itu adalah suatu kondisi Di mana tulang terjadi kelainan dalam metabolisme ini Itu sebenarnya penyebabnya masalah genetik bawaan Atau karena pola hidup yang tidak baik Atau gimana dok? Dan kenapa perempuan yang banyak diserang? Iya, jadi saya tahu juga bahwa keropos tulang ini Selain kelainan itu juga ditandai dengan kepadatannya Atau kekompakannya tulang itu berkurang Sehingga lemah Sebetulnya Lebih lemah strukturnya Keropos gitu ya Karena ada Lihatnya kalau keropos itu kan ada lubang-lubangnya gitu ya Betul, normalnya itu tulang itu lubang Oh, tulang memang lubang Keras ya Tapi kalau secara mikroskop itu lubang Tapi tiang-tiang itu normal Besar-besar yang lubang Tapi ketutaan keropos Tiang-tiangnya ini berkurang Atau bahkan ada yang mengalami patah Patah secara mikroskopik Mikrofaktur Jadi kelihatannya untuk Tapi sebenarnya di dalamnya itu ada yang patah gitu ya Iya, betul Itu berarti tulangnya rapuh Rapuh Berarti penyusun tulangnya kurang kuat Itu terjadi karena bisa faktor primer Biasanya berhubungan dengan usia Hmm Di usia mulai 30 Oh gitu dok Oh, usia 30 Oke dok Yang perempuan ternyata lebih hebat juga penurunannya Jadi kalau laki-laki Misalnya Laki-laki dan perempuan Oke Sudah terkongan oleh usia yang faktor primer Tapi kalau yang sekunder Biasanya ada penyakit tertentu ya Ternyata tulangnya sendiri Etapulisme dari pinjal Atau ada tumor Tumor di tulangnya Tumornya atau di tempat lain yang menclok Misalnya itu ke tumor Seperti kanker payudara Kanker leherahim Cacervic Jadi kankernya di tempat lain Tumornya di tempat lain Tapi mencloknya di? Mencloknya Namanya metastase Metastase Di barat Oke Jadi kalau kropos atau osteoporosis Itu di tulang gitu ya Ya di tulang Di tulang Makanya disebut kropos tulang Tapi kalau pengapuran Itu di sendinya Nah itu sama juga di tulang Di tulang juga Kropos itu terjadi di tulang Yang jauh dari sendinya Oke Kalau pengapuran Itu adalah penipisan dari tulang rawan Yang ada di sendinya Sama-sama tulangnya Tapi ini jenis tulangnya bega Tulang rawan Kalau pengapuran Di sendinya Kalau kropos itu tulang kompak Istilahnya di sendinya Oke Karena pengapuran ini dok Soalnya dulu Dan dulu banget sih Beberapa tahun Dari waktu kemarin itu Denggul saya itu suka sakit di gelodok Kencuk gitu Akhirnya saya periksakan di ongsen gitu Nah katanya itu ada pengapuran di situ Nah katanya itu karena dulu kebanyakan pakai high heel Jadi benar gak sih dok Itu bisa jadi gelodok? Iya Jadi apa yang dialami oleh mbak ini itu Pengapuran sendi Jadi tulang rawan sendinya Mulai menipis Penyebab utamanya itu Biasanya usia Mulai 45 biasanya Sudah mulai ada pengapuran Belum 45 Nah atau pada orang-orang yang aktif Atau memiliki kebiasaan yang kurang baik Misalnya ya Berlebihan Olahraga Kegiatan berlebihan misalnya Lompat-lompat Lompat-lompat Lari Atau senam yang Itu ya Aerobik ya High intense Iya Iya Itu saya disuruh mengurangi itu Dan kemudian saya jadi gelodok Iya Kemudian kalau mengenai high heel tadi Itu lebih utamanya kenyari pinggangnya Bukan nyari lutut Oh kenyari pinggangnya Iya Itu saya sekarang ini Iya Biasanya kalau sudah pengapuran sendi lutut ya Usia 50 Nanti sendi-sendi lain mengikuti Gitu ya Pengalaman saya Walaupun literatur tidak ada Yang menjubungkan seperti itu Biasanya kalau sudah Pengapuran sendinya Sendi lutut Itu yang lain-lain Bahunya Tulang-tulangnya Dan segitu Ya mungkin nanti saya akan Konsul berbagi sama dokter Di rumah sakit Ya enggak Sudah-sudah bisa membantu Oke Baik Nah Pengapuran ini yang dirantakan Kan tulangnya ya dok Ya Otomatis tulang itu kan Letaknya di dalam Gejalanya itu Sama enggak sih Kalau kita lagi Keju-keju Capek Aku rasanya kayak Seperti Patah tulang Atau Dislutasi tulang Jadi kropos tulang itu Suatu penyakit yang Enggak kelihatan Saya lebih disis Sudah terjadi Tapi enggak ada gejala Di awalnya Nah setelah Timbul kropos Biasanya itu Akan terpengaruh Kepada otot Jadi Struktur tulangnya itu Melemah Ototnya Keja keras Nah mulai Begel-begel Ibu-imu Yang disebutkan Awang Keju tulang Seperti itu Oke gejalanya itu Justru terasanya Di otot ya dokter Nah di otot Tapi setelah Berlanjut Nanti akan Nyerinya di tulang Ya pak Tulang belakang Ya di tengah-tengah Bunggung belakang Di tengah-tengah Iya Itu ibu-ibu saya Ya Ini bumbu Mulai bumbu Kalau orang tua Iya Ini badan Mulai berkurang Itu karena Mengeraposan Jangan-jangan saya Genetik ini ya dok ya Ibu saya Soalnya juga sudah mulai Itu Bahkan ibu saya Itu katanya Tulangnya itu Sudah mulai Cemat gitu loh dok Iya Kalau Propos tulang yang Primer itu Itu tidak Genetik Oh tidak Genetik Itu primer Berarti Primer ya Kalau biasanya Usia Itu udah Cemat Kemudian Apa itu Klinik penyeri Itu loh dok Yang Inject Jadi itu Itu berkurang Cuman kemarin Itu Asal tulang Itu Jadi Ada tulang lagi Yang Cuma Begitu Ya Memang Penanganannya itu Harus Komplek dan Paripurna Jadi Jika Nyerinya Tapi juga Penyakitnya Dasar penyakitnya Harus kita Obati juga Yang penting lagi Adalah Untuk orang tua Proteksi Proteksi Dari Jatuh Jadi Nanti kamar mandinya Terang Terus dikasih Alat Berlindung Pertama Akhirnya Kamar mandinya Begitu Sudah pakai Hand railing Itu Kemudian Pakai Karpet Yang Terang Terus Yang satu lagi Orang tua Ke kamar mandi Jangan dikunci Iya Tidak Jatuh Atau bisa Tengah Dan sekarang Pakai Korset Dan Tengah Korset Ini Sebenarnya Kalau masalah Pengapuran tulang Ini Saya sudah Sangat familiar Sekali Karena Mau pakai Ibu saya Sudah lumayan Cukup lama Di klinik Di klinik Memang Banyanya Pasiennya Orang-orang Sepuh Orang tua Dan itu Anaknya Juga Memerlukan Pengetahuan Betul Pengetahuan Yang Cukup Memadai Untuk Bisa Membantu Melayani Orang tua Yang sudah Mulai Menuai Kewajiban Anak-anak Kewajiban Anak-anak Dan harus Sabar Sabar Sekali Harusnya Apalagi Ada Cucu Pengenya Gendong Terus Padahal Enggak Boleh Jadi Agak Sedikit Gelak Gitu Sayanya Karena Mengarang Gendong Cucu Tapi Bukan Berarti Jadi Diarahkan Ke Mangku Aja Oke Jadi Kalau Kropos Tulang Itu Resiko Terparah Yang Kemungkinan Terjadi Jadi Kalau Kropos Ini Berkelanjutan Berkelanjutan Tidak ada Penanganan Bisa Menimbulkan Resiko Jatuhnya Tinggi Resiko Jatuh Tinggi Itu Tingbul Patah Atau Bahkan Dengan Ini Gerakan Gerakan Spontan Misalnya Ngambil Sesuatu Bisa Spontan Patah Patah Kalau Patahnya Kropos Bisa Disambung Lagi Bisa Kalau Anak Kecil Patah Tulang Bisa Tiga Minggu Sudah Mulai Kelihatan Tulang Barunya Kalau Orang Tulang Satu Tulang Ibu Saya Itu Dulu Pernah Kecelakaan Kemudian Patah Tulang Itu Ada 6 Atau 7 4 Gitu Di Tulang Belakang Bukan Di Kaki Di Sini Di Tulang Rusuk Apa Juga Bisa Jadi Penyebab Pengapuran Atau Kropos Tulang Jadi Patah Tulang Apakah Pernah Patah Tulang Apakah Itu Jadi Pemicu Kropos Tulang Dulu Jadi Ketika Bukan Masih Muda Maksudnya Dulu Sekali Sekitar 10 15 Tahun Kemarin Ada Kaitannya Tapi Kropos Ini Bisa Menimbulkan Patah Oke Jadi Kesiko Terbesar Dari Kropos Tulang Ini Patah Dan Lebih Patah Lagi Kalau Patah Di Tulang Belakang Gitu Oke Baik Kalau Ngomongin Pencegahan Sebenarnya Kalau sudah 10 Itu Agak Susah Tapi Senyampang Masih Kita Bisa Menyerap Nutrisi Banyak Katanya Kalau Masih Menstruasi Itu Masih Menyerap Nutrisi Banyak Itu Katanya Gitu Gimana Cara Masih Subur Usia Subur Katanya Kalau Makan Apa Itu Menyerap Nutrisi Gampang Gitu Bisa Dicegah Ini Pertanyaan Bagus Saya Tunggu Tunggu Jadi Mungkin Mbak Ini Sudah Pengalaman Dengan Orang Tua Jadi Pengetahuan Mengenai Rokos Tulang Ini Yang Nomad Jadi Pertanyaan Tadi Bisa Dijawab Dengan Bahwa Nenek Moyang Itu Lubu Bintar Sebenarnya Sebenarnya Disiapkan Untuk Wanita Untuk Wanita Sejak Balik Itu Sudah Disiapkan Nenek Moyang Kita Kan Nenek Njet Air Njet Air Kalsium Jadi Nenek Moyang Kita Sudah Menyiapkan Kutu Kutunya Untuk Punya Tabungan Kalsium Nanti Di Hari Tuh Jadi Mereka Nenek Sekarang Vitamin Atau Makan Makan Yang Selain Jet Yang Mengandung Kalsium Juga Itu Utamanya Adalah Aktifitas Kita Terus 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 Terutama Dengan Kita Bawa Beban Ibu Kalau Kepasat Disarankan Untuk Bawa Aqua Tas Aqua Tasnya Dua Imbang Kiri Kanan Di Aqua Yang Setengah Liter Nanti Sampai Kalau Hau Diminum Bergantian Jadi Aktifitas Dengan Beban Di Usia Subur Atau Di Usia Apa Saja Di Usia Apa Saja Tapi Bebannya Disesuaikan Jadi Kalau Ibu Ke Pasat Bawa Tasnya Dua Pakai Aqua Beban Kalau Pakai Beban Jadi Tulangnya Itu Semakin Padat Semakin Kuat Jadi Sebenarnya Untuk Memadarkan Tulang Itu Latihan Beban Asupan Kalsium Yang Cukup Sumber Kalsium Yang Paling Bagus Bener Gak Minum Susu Kalsium Bagus Idealnya Berapa Milit Setiap Milit Sebetulnya Kalau Diet Orang Indonesia Yang Diteliti Oleh Sensus Keluarga Nasional Di Kisaran Cuma 500 Padahal Kebutuhannya Itu Antara 1000 Sampai 1200 Setiap Hari Milit 1000 Sampai 1200 Berarti Kalau Digelastan Itu Dua Gelas Lebih Gak Dok Ya Sampai Gini 250 Sampai Berbicara Diet Orang Indonesia Sebetulnya Ada yang Mudah Kita Dapatkan Tahu Tempe Tahu Tempe Kemudian Nanti Bisa Dimasakannya Itu Buntil Kates Buntil Kates Terus Botol Ikan Neri Botol Ikan Teri Jadi Gak Bapak Dicampur Dengan Lemak Lemak Itu Gak Bapak Kalau Botol Itu Ada Kelapa Sampai Itu Makin Bagus Maka Bisa Bas Nanti Tahun Tempe Potongan 100 Gr Itu Bisa Sekitar 155 Gr 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 Kalsium Jadi Dalam 100 Gr Itu Ada 155 Gr 100 Gr Itu Kira Potong Sedeng Sekali Makan Itu 155 Kalau Tahun Lebih tinggi Lagi Bisa Sampai 300 satu potong 100 gram tahu itu ada ya 300 kalsium kalau tempe mentah bisa 450 lebih banyak tempe mentah jadi kita sarankan tempe mentah ini tempe mentah tempe mentah tambah kurma, kurma tinggi kalsium juga dikukus boleh ya dikukus dikukus mungkin hanya mengurangi dikit ya atau disarai tanpa minyak kalau tambah minyak gimana dok tambah minyak itu ya nanti kalsium sama perteinnya agak rusak agak berkurang dengan diolah seperti kantri di kantri yang kering itu cuma sekitar di kantri yang digoreng itu ya dok di goreng ya itu ya sekitar 200 saat satu gramnya tapi kalau yang basah di botok yang basah ya walaupun yang dari awalnya sudah basah belum kering itu bisa 500 berarti satu kali makan botok itu dua kali makan kita sudah mencukupi seribu ya dok ya seribu nanti kalau misalnya kalau di umur-umur itu ada remaja ya itu 1200 1200 jadi minimal setiap hari itu tiga bungkus ini tempennya berapa tempennya makan satu ya tapi tahu lebih banyak tahu nya dua potong 600 udah lebih sebenarnya tapi kita juga berhitung dengan asam murah di kacang-kacang iya asam murah dan kolesterol juga gitu ya dok ya kalau seorang minyak digoreng ya jadi tetap harus dipertimbangkan mungkin bisa ditambah dengan minum suplemen masyum tapi kalau menurut saya itu cukupan saja dengan makanan tambah susu ya oke susu nah susu apa dok susu apa yang dianjurkan untuk bisa mencegah krokos tulang ini iya jadi susunya semuanya prinsipnya boleh ya cuma kita harus memperhatikan jenis kelamin dan usia oh ternyata iya kalau usianya muda bolehlah susu sapi yang banyak remah itu tapi kalau sudah beranjak 25 itu disarankan susu jeli tapi kalau asam murahnya normal boleh susu jeli karena tinggi asam murah juga susu jeli sama susu kambing sebenarnya susu kambing itu nomor dua terbaik serah asing oh gitu iya dan remahnya itu remah yang baik kalau susu kambing oh nah ini kan ada paradigma yang salah ya bahwa daging kambing itu prostorongnya punya banyak baik ada prostorong yang baik cuma cara pengolahannya nah itu yang jelas itu semuanya cara pengolahannya itu ya dok ya oke diolah dengan apa gitu loh ya diolah dengan sampel diolah dengan minyak sama saja bumbunya yang kurang baik oke jadi susu yang paling disarankan itu susu jeli kalau yang nah itu perempuan mbak ya jadi perempuan itu kalau bisa minum susu jeli tiap hari tapi yang gulanya minimal atau tampak gula karena mengandung estrogen apalagi sudah gak mens ya jadi tambahan estrogen yang alami itu yang yang sudah berkurang atau tidak ada di kamenapos digantikan dengan estrogen abadi susu jeli yang berasal dari susu jeli bikin sendiri mungkin bisa ya bapak bikin sendiri bisa bikin sendiri gak cuman gak tahan lama jadi saya pernah bikin itu beberapa botol ya taruh di kulkas ya iya tapi itu dong jadi apa kayak mengental di atas gitu loh dok iya oke tapi yang juga berarti yang disarankan adalah susu jeli jeli tapi yang asam uratnya normal ya kalau belum normal dinormakan dulu berarti harus diseimbangkan ya dok ya mungkin sambil minum alih pun non gitu ya minum susu jeli terus ini juga mungkin tambahan jadi cara pembuatan susu juga gimana dok nah jadi pembuatan susu kadang itu bubuknya dulu ya susu tepung nih ya iya yang tepung baik untuk susu bayi atau susu lansia ya apa biasanya kan dimasukkan ke gelas dulu baru pas air panas gitu iya ternyata itu lebih membuat penurunan kualitas susunya oh jadi proteinnya rusak atau kalsiumnya berkurang oh gitu 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 jadi yang terbaik itu adalah susu gelas dikasih air hangat ya air hangat air hangat kemudian baru tepungnya itu dimasukkan dimasukkan diaduk susu bayi maupun susu dewasa susu dewasa lansia itu susu biasa secara pembuatan juga mempengaruhi kualitas oke itu sebarunya kenapa tidak bisa terserap maksimal gitu ya iya saya tuh pernah gini dok jadi ketika saya ibu saya lagi kambuh gitu kan saya belum sempat bawa ke dokter otopedi ke dokter umum dulu gitu dokter umum akhirnya juga dikasih perlendai nyeri aja gitu terus ibu saya nanya padahal saya sudah minum susu susu buat tulang gitu loh dokternya itu bilang gini nah waktu working ambil susu tulang percuma tidak bisa diserap bener gak sih dok seperti itu nah itu betul ini pertanyaan yang saya tunggu juga ya kita minum kalsium sebanyak 1 jen misalnya itu akan percuma kalau kita tidak ditambahin dengan vitamin D yang cukup oh nah vitamin D itu ada dua ya jadi yang di bawah kulit di bawah kulit dengan batu acinar matahari atau yang superman yang diaktifkan di ginjal menjadi vitamin D aktif jadi selain kalsiumnya memadai ya gak usah terlalu banyak juga ya karena-karena kelebihan kalsium juga gak bagus untuk untuk jantung untuk tulangnya sendiri mana gak bagus kalau terlalu banyak kalsium nah itu harus diimbangi dengan kecukupan vitamin D nah caranya adalah kita berjemur berjemur ya berjemur nah ini juga ada beberapa yang salah kapal juga berjemur itu jam 7 jam 8 padahal di tropis ya di negara kita padahal yang terbaik adalah ketika sinar utara peta itu terjadi kalau di Indonesia negara tropis itu jam 9 dan 10 jam 9 dan 10 jam 10 waktu pandemi dulu katanya jam 12 oh nah itu di Eropa jam 12 kalau di Eropa jam 9 dan 10 sudah masuk jam 11 jam 11 sudah mulai alpha tuh nah utara peta yang bahaya misalkan terkulit oke jadi mulai jam 9 sampai jam 10 oke cukup setengah jam aja setengah jam ya setiap hari ya nah itu kan nenek-nenek kita kakek kita kan berangkat kerjanya nah habis subuh habis subuh olahraga sepuluh rapas jadi jam 9 dan 10 itu oke ya ya ini ilmu banget ya nah ini vitamin D itu fungsinya adalah agar si kalsium yang di dalam darah ini tidak dituarkan lagi atau kalau diusus tidak dituarkan lagi tapi diikat diserap ke dalam darah terus masuk ke tulang untuk bayi juga dong ini juga jam 9 dan 10 ya itu jadi kalau yang sekarang kan bayi kuning ya bayi kuning di sinari gitu hilang di apakasi wino bayi saya nggak selalu gitu iya biasanya untuk terapi bayi kuning juga sinar matahari ya cukup 5-10 menit itu harus sama di TTI ya biar nggak kekurangan saya oke iya oke dong lanjut lagi nah gimana kalau kita sudah terkena pengapuran tulang cara penanganan pengubatannya gimana pengapuran sendiri ya pengapuran sendiri krokos tulang ya oke pengapuran sendiri krokos tulang kalau sudah terjadi ya krokos tulang ya kita jangan patah semangat tetap semangat tetap semangat tetap beraktifitas salah satunya mendengarkan ini menengarkan streaming ini ya bermanfaat banget ya cari ilmu ya iya cari ilmu cari pertama tetap semangat tetap persaya diri tetap doa gitu ya terus ya tadi dietnya diatur aktivitasnya diatur sesuai jangan sampai obesitas ya dong nah itu itu dan itu sulitnya pada perempuan ya perempuan itu sudah lebih sulit karena masa ototnya itu kalau sudah umur 30 tahun 10% jadi lemah gitu ya 45 tahun 20% 50 tahun 30% masa otot jadi lemah iya itu nafas aja itu nambah berat badan minum air aja dan nambah berat menurunkan shaon itu sulit sul dok kalau gak stres banget harus stres dulu ya harus stres dulu padahal stres itu sebuah penyakit ya jadi pilih nah olahraga ya olahraga juga yang baik dan aman kita harus nah olahraga untuk yang pengerobosan tulang dan pengapuran sedih yang paling cocok apa dok saya sukanya renang tapi sekarang sudah jalan ya agak beda ya ternyata ini para dipanya itu kalau krokos tulang tadi kan dengan beban yang aman tentunya ya orang tua bapak ya pakai akua gitu itu jadi exercise dengan beban kalau krokos tulang kalau pengapuran sendi itu sebaliknya jadi harus tetap diaktifkan sendinya ya tapi dengan beban yang minimal misalnya jalan jalan kalau bisa jalan jalan nari oh gak boleh nari boleh lari kalau yang pengapuran oh gitu kalau lari bagus untuk krokos malah oh tapi sesuaikan denganmu juga iya lah terus sepeda itu kan bebannya berkurang ya tapi gerak gitu jadi pada pengapuran sendi sendinya digerakkan harus gerak tapi bebannya ya yang minimal jalan di jalan di korang-menang itu bagus sebuah hidroterapi namanya jalan saja dong bukan berat jalan gak usah berat jalan-jalan jadi itu kan gerak tapi bebannya minimal oke sehingga setelah renang terus gerak pas yang pas itu ya saya selalu jalan di korang-menang itu apalagi yang makin dalam makin bagus nafas dan nafas jalan-jalan nah kita tadi sudah ngomongin kalau sampai patah itu bisa disambung lagi ya dok ya iya terpengdung jenisnya terpengdung jenisnya terpengdung pakai disuntik 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 nah suntikan itu sebenarnya apa dok itu kalau sudah disuntik sakit banget tapi setelahnya tidak adil kemudian katanya end time cuman ya akhirnya jadi kayak ketergantungan gitu jadi setiap tiga bulan tiga bulan sekali itu harus disuntik gitu itu apa dok ya jadi ini pengakuran sendi ya atau istilah medisnya osteo-atletis 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 ya jadi penyetikan itu macam-macam mbak ya ada yang tujuannya untuk menambah cairan sendi jadi pada pengakuran sendi itu cairan sendinya sudah berkurang karena yang dihasilkan oleh sel di dalam tulang rawan itu berkurang sehingga kan dipakai terus ya kayak oli ya sama-sama oli lama-lama kan berkurang haus gitu ya itu bisa ditambahin cairan sendi ada juga yang sarapnya yang menyebabkan nyeri itu dikurangi dikurangi apa itu kerjanya sehingga lebih tidak terlalu nyari begitu jadi suntikannya banyak ya suntikannya banyak ya macam-macamnya ada sarapnya yang sarap yang nyeri ada yang untuk minyak minyaknya sendi oke kelihatannya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kita mulai jawab pertanyaan yang masuk bagaimana dok ya baik tadi saya belum melintak di live id-nya ketinggalan tinggalan lewat lewat aja ya dok ya sudah pertanyaan yang masuk emm saya samarkan namanya dok ya pengen nanya nih dok usia saya sekarang 26 tahun tiap sholat dan menekuk lutut kayak ada bunyinya gitu loh dok krek-krek gitu tidak kayaknya wanita ini ya saya jadi khawatir apakah ini termasuk gejala pengapuran tulang dan gejalanya tadi apa saja apakah krek-krek itu juga termasuk gitu kalau lebih biasanya iya coba jawab ya kondisinya kemungkinan ini putri ya putri 29 tahun ketika sholat lututnya nyeri dan timbul krek-krek ya iya kemungkinan krek-kreknya itu kan waktu ini ya waktu lututnya mungkin waktu sujud waktu menepuh gitu ya menepuh ya duduk di atrak sujud itu nyeri sekali ya oh gitu ini pengapuran sendiri ya ini pengapuran sendiri kemungkinan ya usianya 69 tapi bisa diambil yang sekunder yang sekunder itu terjadi lebih muda disebabkan karena ya itu aktivitas berlebihan tapi krek-krek itu bukan tulangnya yang bergesekan tapi kalau pada pengapuran hebat dan kalau usia segini kan belum hebat kemungkinannya disebabkan oleh gesekan pengapurannya terhadap kuratnya sampai bunyi gitu ya dok ya iya kalau yang yang hebat bisa timbul krek-krek seperti itu hmm kadang-kadang itu kalau saya nengok itu ada kayak tak gitu itu apa ya dok ya itu uratnya oh urat uratnya ya karena salah posisi salah posisi bisa timbul seperti itu jadi dipaksakan ya posisinya jika pada tempat saya bisa hmm itu gak di jalan bukan di jalan pengapuran pengapuran seni jadi gak ada kita yang bunyi itu ya itu urat itu urat itu urat itu urat ya jadi sama juga jadi prinsipnya kalau sudah terjadi pengapuran seni harus terus bergerak harus terus bergerak tapi dengan beban yang minimal jadi biasanya nyerinya itu ketika bangun pagi ya bangun tidur ya ada nyeri pagi hari ini nah itu karena aku aku karena itu kita tidur itu kan diem ya sendiri ketika didiamkan waktu sudah terjadi pengapuran itu nyeri makanya bangun pagi itu sambil berdoa seni-seni semua digerakkan digerakkan saya ntarik kapal ya tambah isikir lebih bagus ya digerakkan dulu nah setelah setelah gerak biasanya berkurang jadi tetap gerak tapi dengan beban juga dengan apa itu obat-obatan dibantu-obatan terus berubah di fisioterapi rehabilitasi kalau perlu ada intervensi ini bisa dioperasi gitu ya kalau yang berat sekali kalau yang sampai menempel sampai menempel apalagi bengkok itu operasi operasinya macam-macam ya dari yang ringan sampai yang berat kalau ganti sendi keseluruhan itu yang termasuk yang berat dengan rasiko juga ya jadi kita mempertimbang kalau usia terus gemuk kalau gemuk sekali kita tidak anjurkan untuk ganti sendi karena kemungkinan akan gagal karena kan penyebabnya itu karena kegembangan dan terapi dari pengakuran sendi itu yang utamanya adalah bukan obat bukan macam-macam tapi kurangi berat badan sebenarnya ya iya kurangi berat badan setelah berat badan itu sekitar lima kilo itu dua kilo ya itu sudah punya berkurangan lima kilo lebih berkurangan jadi obat-obatnya bisa bebas cukup hanya obat oleh saja oke kalau obat yang dijual di luaran itu dok kayak aduh bisa nggak ya sebut merah ya katanya buat memudahkan pergerakan gitu loh dok ya 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 sebetulnya itu banyak anungannya ya salah satunya itu adalah dari kerang kulit kerang terus yang lebih bagus lagi itu dari sirip ikan hiu ya yang terbaru sekarang adalah protein tulang ayam beratain tulang ayam tapi kan kita untuk mendapatkan bahan seperti itu kan sulit ya kita buat sendiri perangnya dibubuh atau cakaian telur ya perangnya dibubuh sulit jadi minggu pahal malah ya nah itu ya obat-obatan seperti itu ya bisa sih dikonsumsi tapi tidak utama ya karena yang utama tadi ya itu berat badan dikurangi tetap bergerak dengan beban yang minimal yang superman-superman dan lainnya itu hanya tambahan saja tambahan, utamanya jangan dijadikan nomor satu itu tambahan superman-an juga ya superman-an juga tambahan gitu ya dan kalau yang sudah sepuh tetap harus bergerak, beraktifitas tapi terkontrol gitu ya jangan melakukan gerakan yang mendadak benar gak sih dok? seperti itu ya itu menghindari jatuh kepresi itu penting misalnya kalau sudah sepuh terus jatuh di lutut yang pengakuran sendiri lutut itu ya jangan pakai tongkat tapi tetap harus berjalan ya dok? tetap harus berjalan tetap harus bergerak bergerak ya tidak harus berolahraga yang ekstrim kayak jongkok bergini itu gak ya dok ya? jadi ada memang ada senam ya senam lansia tapi untuk sendiri lutut kebetulan saya jadi jadi ini ya juga di organisasi organisasi senam lansia itu ada yang putar lutut jadi yang boleh tidak boleh ada pengakuran oh tidak boleh? tidak boleh diputar lututnya diputar lutut di tempat sedikit terus diputar lututnya itu tidak boleh jadi ada beberapa gerakan ada senam khusus ya untuk osteoporosis untuk osteoartritis ada yang bisa menunggu website di rsud atau bisa kita tampilkan oke siap mungkin nanti di instagramnya sekarang kan lagi musim instagram dok mungkin ada senam osteoporosis mas rahmat ya senam osteoporosis ah gak dengar nanti telp banyak pak nanti di streaming-streaming atau di sub-refer banyak sejauh-sejauh yang sudah menampilkan baik dari okopedi dari rehat medis teman-teman banyak sejauh-sejauh ada dua pertanyaan yang saya pikir ini agak sama yang satu ibunya yang berusia 50 tahun saat masak di dapur mau melangkah tiba-tiba kakinya sakit dan digerakkan juga sakit gitu ya kemudian dibawa ke dokter dilakukan pemeriksaan hasilnya menderita osteoporosis atau tulang ropos pada lututnya ini pengapuran ya dok ya ya dimaksud pengapuran sekarang sudah agak mendingan gitu yang ingin ditanya kenapa lutut mama saya jadi keropos nah yang kedua ini kayaknya juga sama ayahnya berusia 60 tahun sering mengalami sakit tulang kaki tiba-tiba saat sedang duduk kemudian berdiri atau berjalan kakinya tiba-tiba nyeluh dan nyeri sampai tidak bisa digerakkan gitu dikiranya kena asam urak ternyata setelah dicek tidak ada tidak ada asam urak maksudnya mungkin asam purinnya normal gitu nah ini apakah juga menjadi tanda-tanda pengapuran gitu ya dok ya ini kayaknya sama ini jadi ketika melakukan penggerakan tiba-tiba sakit ya kan dok ya tapi yang dimaksud kaki ini yang bapak-bapak 60 tahun yang memang kaki itu kan aneh panjang ya itu yang dimaksud foot kaki atau pergeran kaki atau lutut karena kalau kita bicara anatomi yang dimaksud tungkai paha itu tungkai atas tungkai bawah terus pergeran kaki baru kaki saat sedang duduk kemudian berdiri atau saat jalan mungkin lutut ya mungkin ya mungkin kalau duduk berdiri kan yang rupanya bergerak lututnya jadi kondisinya kemungkinan ini sama ya jadi ada ada kelainan di lutut yang biasanya itu pengapuran tapi itu tiba-tiba ya dok ya ini kakaknya tiba-tiba sakitnya sakit jadi kayak tadi mamanya yang di dapur melangkar tiba-tiba sakit ini yang bapaknya ini mengalami sakit tulang tiba-tiba saat duduk terus berdiri apakah itu silent disease itu tadi pengapuran sendi itu biasanya seperti ini mbak jadi sendinya timbul kerusakan sehingga kalau gerakannya tiba-tiba ototnya kerja keras timbul ini jadi gerakannya harus memang slow terus pegangan kalau mau duduk berdiri pegangan pelan-pelan maka lagi juga duduk lama banyak orang tua dalam perjalan ini ya biasanya bis atau keretan oh ya lama terus waktu turun keretan jadi sekali jadi sebelum turun atau sebelum mau sampai tempat digerakkan dulu ya terus sendi-sendinya diperasih dulu istilahnya gitu ya ototnya ditegankan dulu disiapkan pengakuran pengakuran sendi setelah tidak bergerak itu akan ditinggalkan ini tetap bergerak tapi insyaallah kalau pengakuran seperti ini kemudian dibawa khususnya ke rumah sakit atau perswoto ada penanganan yang pasti ya insyaallah nanti kita akan teliti kita analisa dan kita dianosa dan kita terapi kalau ini pengalaman pribadi saya bukan saya tetapi buddha saya sudah 10 usia 70 berapa ketika berjalan itu dengulnya itu kayak apa ya apa ya kayak glior gitu loh dok dengulnya itu kayak agak kuat glior gitu nah ini juga termasuk kategori pengakuran sendi juga ya dok ya kemungkinan seperti itu ya jadi sendinya rusak itu struktur dijalannya juga terpengaruh otot-otot urat-uratnya sehingga enggak stabil sendinya ototnya juga tidak bisa apa ya tidak bisa pada tempatnya karena sendinya itu kan bangunannya bangunannya terus disokong dengan kabel-kabel dari urat dan otot untuk bisa berjalan seimbang baik bisa juga ada lewat cederanya banyak uratnya dulu waktu muda ada yang probe atau tidak sempurna bisa itu banyak utamanya kepada seninya sehingga mempengaruhi otot dan urat ini saya jadi keingat sama teman saya Aine Dor dulu orang tuanya itu pernah mengalami jatuh dulu dulu banget ketika masih muda pernah jatuh kemudian ketika sudah tua tidak bisa bangun tidak bisa jalan ketika diperiksa katanya tulangnya memar karena jatuh dulu sekali apa itu mungkin sampai tidak bisa jalan tapi di usia sudah sepuh padahal jatuhnya itu masih gadis istilahnya seperti itu jadi kalau kaitannya sudah lama seperti itu penyebabnya kemungkinan lain tidak bisa jalan kalau sampai tidak bisa jalan ada faktor syarab syarab yang di dalam tulang itu yang kemungkinan tergandu syarat kecepit yang di pinggir atau yang di pusat yang perlu ditetui lebih lanjut tetap harus jawabkan jadi tidak bisa kalau harus dideak oh ini langsung kita harus tahu penyebabnya dulu oh ini dok ini kayaknya bagus saya baca dari beberapa blog menemukan beberapa tanaman yang bisa digunakan untuk obat nyeri sendi tanaman cakar kucing atau apa jadi kalau saya berikan tanaman ini untuk SAD yang nyeri sakit sendi butut aman gak ya dok kan jadi penasaran kok gak ada dok tanaman yang bisa untuk nyeri sendi jadi apa namanya cakar ayam cakar kucing cakar kucing iya cakar kucing tanaman cakar kucing kita juga gak tahu jadi kalau herbal ya herbal itu jadi herbal dibuat ciptakan alat pasti ada manfaatnya pasti kalau saya aliran yang yang menempatkan herbal juga sebagai obat jadi saya gak hanya obat kimia tapi juga herbal itu ada tempatnya jadi yang sudah diteliti yang sudah diteliti oleh institusi kalau tidak salah WHO buah ini mbak buah noni ya noni itu apa namanya kalau jauh buah noni yang yang baunya itu anu ini apa ya yang jemai itu ya apa ya apa itu ya tahu saya untuk nyuci keris ya itu iya tahu yang baunya menyengat banget kayak adegasinya itu kan noni apa ya jauhnya lupa sekepalan tangan itu kan waranya hijau itu kan yang baunya menyengat sekali itu untuk mengurangi radang jadi pengakuran sendiri itu tidak hanya kepada radang sendiri tapi juga waktu itu sekitar sendinya meradang di sarap itu meradang iya buah mengkudu mengkudu ya tapi cara makannya juga ada caranya jadi buah yang matang bisa disimpan di dalam di kaca ya rodong di toples kaca keluar airnya itu ambil airnya sehari satu sendok saja atau kalau diperas yang matang itu jangan yang muda yang muda diperas di masukan potong di genis ya disimpan yang ada di remali setiap hari itu juga yang kalau yang belum di klip tapi yang sudah ada manfaatnya kaset untuk serai bukan sili serai yang panjang panjang itu kan jahe sama lemon serai jahe sama lemon oke tapi tetap kalau dokter menyerangkan obat medis ini jangan ditinggalkan banyak masyarakat itu jika sobat medis dulu sudah berkurang ke dunia terus berherbal saja tanpa konsultasi kumat lagi tetap herbal medis itu perlu perpaduan oke pertanyaan ini kayaknya sudah kita jawab tadi ya dok ya ibu saya mengalami pengapuran apakah susu kedelai bagus dan ngejok untuk dikonsumsi kedelita pengapuran kita sudah bahas tadi ya dok ya paling bagus kelihatannya memang susu kedelai cuman pengolahannya juga harus benar gitu ya dan asam uratnya juga dipecat dulu oke asam uratnya juga dipecat saya pilih dulu nah ini dok ini agak ini selamat siang dokter saya seorang wanita berusia 26 tahun waktu itu saya mcu hasilnya saya menderita osteopenia memang gejalanya sering sakit di lukit belakang sebelah kanan saja jika berdiri saja untuk sholat kadang kelapa kaki daerah tumit sebelah kanan sakit jika berdiri lama tanpa alas apakah osteopenia bisa disembuhkan dokter dan dari gejala-gejalanya apakah itu benar saya osteopenia terima kasih dokter semoga sehat selalu ya terima kasih pertanyaan osteopenia keramahan tulang ya belum sampai keropos jadi kalau ada pemeriksaan ya itu USG bisa USG ditumit bisa ya diperiksa USG nanti apakah tulang yang normal atau osteopenia sederhana lemah atau osteoporosis keropos kalau osteopenia masih lemah apalagi dengan usia 26 tahun ya mungkin olahraganya kurang asupan kalsiumnya kurang karena orang Indonesia cuma 500-600 jadi perlu asupan kalsium kalsium tahu tempe dengan cara yang baik tempe itu bebisnya gimana sih kalau saya sih digoreng digorek-orek yang paling baik ternyata yang mentah itu tadi kukus atau disangrai kalau diolah itu dibaceng tapi jangan pakai santan pakai kecap setingkin gula aren ya jangan pakai santan itu baik juga ini kayaknya saya juga osteopenia saya juga sakit kalau diperiksa dulu ya osteopenia ada kriterianya pemeriksaan USG atau ada alat sanggila oke oke dokter kayaknya kita tutup dulu ya pertanyaan untuk teman-teman yang lewat WhatsApp karena sudah kopinya sudah cukup lama sekarang saya mau nanya ini yang juga mungkin banyak ditanyakan oleh pendengar kita gitu ya ketika saat itu pengampuran tulang keropos tulang dan pengampuran sendi itu boleh dibijit gak boleh dikerok gak si dok gitu ya nah ya ini desa pertanyaannya ini akan banyak menginggung banyak orang soal orang Jawa itu kalau pegel-pegel linu-linu ya itu tadi dibijit atau dikerok boleh gak dok pada prinsipnya jadi gini ya jadi kita pilih lah kalau kalau keropos tulang ya itu memang ototnya lebih banyak bermasalah ya mengibulkan keluhan itu bisa di pijit tapi pijit dengan yang benar maksudnya pijit yang benar itu tidak berlebihan bila sampai jinjek-jinjek atau ditekan terlalu keras atau pakai alat pakai alat kayak kayu ditekan kalau pijit 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 itu gimana dok kan ada kan pijit yang dia bergerak sendiri gitu ya gak apa-apa itu kan bisa kita atur tapi yang dengan di diinjek atau ditekan terlalu keras pijit harus secukupnya kemudian arah kaki jantung jadi kalau kaki ke atas kalau tangan juga ke atas ke atas karena jantung aja jadi jantung sebuah pusat pijitan itu juga kerikan kerok ya kerok juga itu malah pernah ada disertasi memeriksa tentang ini kerikan jadi imun tapi caranya yang baik ada caranya baik ada yang gini kerokan jangan pakai uang dalam khusus alat khususnya jadi kerok jadi kita alkohol dulu dengan rumah caranya juga ke jantung ya biasanya kita kerok kita kan menjadi jantung kita turun kita naik karena jantung sehingga tidak tidak berhentangan dengan airan darah di bawah kulit yang menunjukkan jantung secara yang baik dan tenang jadi boleh boleh dikerik tapi dipijit dikerok boleh secara yang baik dan tenang sekarang kalau kita mengalami patah tulang pertolongan pertama yang harus dilakukan misalnya kebleset kemudian patah tulangnya bengkok bengkok kelihatan dulu pernah diselokasi sebenarnya yang pertama jangan panik dulu terus kalau kejadiannya itu di jalan raya atau yang kondisi membayakan kita harus amankan diri kita dulu jangan kejadian di tengah jalan kita langsung lari amankan diri kita amankan lokasi lokasi dan yang kordannya kita dengan cara manggil orang yang sepertinya nah kalau sudah aman semua perolongan pertama ya kita imobilisasi jadi kita kita jangan sampai bergila yang patah itu caranya macam-macam bisa pakai ranting kayu yang dialasi dengan koran atau kain terus dibubat nah kalau ada luka dengan posisi yang seperti itu dok misalnya bengkok itu ya pokoknya posisi bengkok itu kalau kalau ketika masang bidai kita harus tarik sedikit loh tarik sedikit itu malah akan menjawabkan menjawabkan sarap dan urat itu dari yang patah itu jadi tidak kejepit sarapnya dicoba diluskan boleh ditahan terus dipasang bidai apapun bawa ke sebaiknya bawa ke fasilitas kesehatan terdekat jangan langsung dipijat kompres kompresnya kompres dingin dulu kompres dingin jangan kompres sangat itu kan radang ya muka jadi harus kompres dingin kompres dingin itu kompres yang dingin banget apa yang dingin kompres dingin adalah air es oh berarti dingin banget bukan es ya air es jadi es dikasih air air es dikasih ke kain terus diperles dengan basah-basah jangan es langsung ke kulit nanti kulitnya juga rusak baik jadi gitu ya dok ya tapi ngomongin soal itu kalau di wilayah kabupaten kami khususnya pasien yang datang ke rumah sakit yang paling banyak kasusnya ini apa dok osteoporosis atau pengapuran sendiri dua-duanya dua-duanya berimbang ya dua-duanya banyak dan ini uniknya ya jadi pada pasien ini ini gak ada diri teratur jadi kalau kroposnya berat pengapuran sendinya itu ringan oh gitu iya ini sesuatu yang gak ada di buku ya tapi pengalaman saya bisa pengapuran bisa kropos jadi mana yang lebih mana yang lebih dominan itu ada gak semuanya berat jadi hidup yang ada di rumah sakit untuk dan untuk kropos tulang dan pengapuran sendiri jadi counseling counseling itu kemudian pemeriksaan dengan alat penunjang sudah cukup sudah cukup memadai gak untuk semua deteksi kropos tulang dan pengapuran kalau sampai sampai untuk yang rostik MRI MRI-nya belum ada tapi scan-nya ada ya doku ya scan-nya ada MRI lagi dibisahkan ya MRI dibisahkan insya Allah insya Allah amin ya Allah secepatnya dimanfaat oleh masyarakatnya berarti sudah ada ya MRI MRI baru dipesankan oh baru dipesankan insya Allah tahun depan sudah bisa berhasil ya doku ya oke jadi untuk diagnosa awal kropos tulang dan pengapuran alat di rumah sakit umum untuk kropos sudah memadai dan perangannya juga mulai dari yang medikamentosa ubat-ubatan rehabilitasi medik kemudian intervensi nyerinya juga sudah sedia di klinik nyeri maupun di klinik otomedi jadi bisa operasi sampai operasi pun sampai operasi juga bisa operasi penggantian sedih gitu juga bisa operasi yang besar gitu doku sebetulnya dari SDN bisa ya cuma kita terbentuk dengan tipe rumah sakit oh iya iya jadi kalau pasien umum mungkin bisa ya tapi kalau dengan BPJS dengan rumah sakit tipe C itu belum mempadai oke ngomongin tentang biaya ini doku masalah operasi operasi kalau pergantian sendiri belum bisa tapi kalau operasi-operasi yang lebih ringan itu bisa ya jadi kita turang bengkok kita kita potong luruskan pasang pen sudah bisa oke kalau penggantian sendiri itu tadi sarana dan terasa yang terkenjuan tipe rumah sakit kalau operasi sudah bisa kita merasakan tapi tipe rumah sakit yang belum memungkinkan karena kita melayani pasien itu bukan hanya kita kerja tapi juga sisi administrasi dan sebagainya terbenturnya di situ ya tapi kalau untuk pembiayaan untuk pasien kelopos pulang dan pelakuran sedih bisa gak pakai di BGS bisa sekali bisa sekali pasiennya itu 90% soalnya katanya itu kalau bukan katanya saya sendiri juga mengalami ya itu saya itu pasien umum bisa kalau masalah tulang itu aduh tuasnya itu lumayan ya dok ya suplemennya mahal ini yang mahal sudah terkapa semua di BGS dan obat-obatnya itu pilihannya juga gak kalah cuma tentu ada pelakon yang kita harus ikuti pelakon biar pasien tertangani tapi rumah sakit gak rugi gitu itu hitung-hitungan ya tapi yang jelas BPCS tetap digunakan ya 90% pasiennya BPCS oke dokter mungkin ada yang perlu ditegaskan dari obrolan kita hari ini silahkan ke kamera Assalamualaikum para pemiksa yang berbahagia yang diramati Allah kita sudah berbincang mengenai kerokos tulang dan pengakuran sendi semoga bermanfaat kepada para pemiksa yang berbahagia yang penting yang penting kita harus terus semangat untuk menghadapi kerokos dan pengakuran sendi ini karena apapun upaya kita tambah umur tentunya akan penyakit-penyakit seperti ini akan ada jadi tetap semangat yang penting tetap aktivitas dan seimbang kemudian jangan lupa berdoa bermanfaat Insya Allah sangat bermanfaat sekali dokter terima kasih loh sudah hadir di podcast kesehatan dinas kesehatan dan kebupatan insya Allah nanti kalau kita undang lagi mau datang insya Allah banyak yang harus kita berbincangkan betul sekali masalah tulang itu kompleks sudah tepat jam 11 alhamdulillah jadi sekarang kita pamit ya dok ya saya ini kewijasi bersama dengan dokter Agus selamat menikmati